Salah satu kasus kerasukan setan yang paling terkenal dan kontroversial adalah kasus analis Michelle. Pada tahun 2005, sebuah film berdasarkan kisah nyata analis dirilis. Tetapi satu hal yang tidak pernah dibagikan oleh Hollywood, dan media adalah makna yang lebih dalam dibalik kasus kerasukan setan ini. Bagi banyak orang, mereka menganggap kasus ini sebagai cerita horor yang bagus untuk tontonan di layar. Sementara yang lain melihatnya hanya sebagai kontroversi antara agama dan sains. Namun kisah ini menyentuh lebih dalam tentang iman katolik. Gereja pada hari ini berbagi cerita berhubungan dekat dengan kasus analis dengan pesan Bunda Maria di Fatima. Terlahir dengan nama Anna Elizabeth Annelies Michelle. Pada 21 September 1952, Leffing, Bavaria, Jerman Barat. Ketika Michelle berusia 16 tahun, ia mengalami kejang-kejang dan didiagnosis menderita piskosis yang disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Tak lama kemudian, dia didiagnosis menderita depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa. Pada saat dia berusia 20 tahun, dia menjadi tidak toleran terhadap berbagai objek keagamaan dan mulai mendengar suara-suara aneh. Kondisinya memburuk meskipun sudah diberi pengobatan. Keadaannya tetap tidak membaik. Bahkan dia ingin bunuh diri. Setelah minum obat psikiatris selama 5 tahun, gagal untuk memperbaiki gejalannya, Michelle dan keluarganya menjadi yakin bahwa dia kerasukan setan. Kemudian, keluarganya mengajukan ke gereja katolik untuk melakukan eksorsisme. Michelle dibesarkan bersama dengan 3 saudara perempuan oleh orang tuanya, Joseph dan Anna. Dia sangat religius dan pergi ke Misa 2 kali seminggu. Pada tahun 1973, Michelle lulus dan bergabung dengan Universitas Wurzburg. Michelle menjadi tidak toleran terhadap tempat dan benda suci Kristen seperti salib. Suatu hari, Michelle pergi ke Sandi Damiano, Itali dengan seorang teman keluarganya yang secara teratur mengorganisir siarah katolik. Pemandunya menyimpulkan bahwa dia menderita kerasukan setan karena dia tidak dapat berjalan melewati salib dan menolak untuk minum air dari mata air suci. Michelle dan keluarganya serta komunitasnya menjadi yakin dan berkonsultasi dengan beberapa pastor meminta pengusiran setan. Di gereja katolik, persetujuan resmi untuk pengusiran setan diberikan ketika orang tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka mereka dianggap menderita kerasukan atau investasio dan dibawa kendali setan. Ketidaksukaan yang kuat terhadap benda-benda keagamaan dan kekuatan gaib adalah beberapa indikasi pertama. Pastor Ernst Alt yang mereka temui saat melihatnya menyatakan bahwa dia tidak terlihat seperti penderita epilepsi dan bahwa dia tidak melihatnya mengalami kejang-kejang. Pastor Ernst Alt percaya dia menderita kerasukan setan dan mendesak uskup setempat untuk mengizinkan pengusiran setan. Dalam sebuah surat kepada Pastor Ernst Alt pada tahun 1975, Michelle menulis Saya bukan apa-apa, segala sesuatu tentang saya adalah kesiasiaan. Apa yang harus saya lakukan, saya harus berkembang. Anda berdoa untuk saya. Dan juga analis Michelle pernah mengatakan kepada Pastor Alt, Saya ingin menderita untuk orang lain, tapi ini sangat kejam. Pada bulan September tahun yang sama, Uskup Joseph Stangl memberikan izin kepada Imam Arnold Reims untuk melakukan eksorsisme menurut Rituale Romanum tahun 1614, tetapi memerintahkan kerahasiaan total. Reims melakukan sesi pertama pada 24 September. Michelle mulai berbicara semakin banyak tentang mati untuk menebus kaum muda yang bandel pada masa itu dan para imam yang murtad dari gereja modern. Dan dia menolak untuk makan menjelang akhir. Pada titik ini, orang tuanya berhenti berkonsultasi dengan dokter atas permintaannya dan hanya mengandalkan ritual pengusiran setan. 67 sesi pengusiran setan, satu atau dua setiap minggunya, yang berlasung hingga 4 jam, dilakukan selama sekitar 10 bulan, pada tahun 1975 sampai dengan 1976. Pada 1 Juli 1976, Michelle meninggal di rumahnya. Laporan otopsi menyatakan penyebab kematian karena kekurangan gisi dan dehidrasi akibat hampir satu tahun dalam keadaan setengah kelaparan, sementara ritual pengusiran setan dilakukan. Beratnya hanya 30 kg. Ia menderita patah lutut, karena berlutut terus-menerus sebanyak 600 kali secara obsesif selama setiap sesi eksorsim. Dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan dan dilaporkan mengidap fenomenia. Pada tahun 1976, negara mendakwa orang tua dan pastor Michelle Ernst Alt dan Arnold Reigns dengan pembunuhan karena kelalaian. Orang tua Michelle dibela oleh Eric Smith Lehner, pengacara mereka disponsori oleh gereja. Pastor Arnold Reigns dan pastor Ernst Alt, dua eksorsis yang bekerja dengan analis Michelle, merekam sesi mereka dalam 43 kaset. Sepanjang sesi ini, analis sering berbicara tentang mati untuk menebus pemuda yang nakal hari ini dan pendeta murtad dari gereja modern. Meskipun rekaman itu kemudian disita untuk penyelidikan, salah satu imam membuat salinannya dan bahkan memutarnya selama wawancara TV. Sekarang ada berjam-jam rekaman, tetapi kami memilih beberapa yang penting yang berkaitan dengan umat beriman dan gereja saat ini. Sebagian besar rekaman ini dapat dikaitkan dengan pesan Bunda Maria di Fatima. Mari kita lihat. Terima kasih telah menonton! Why? O less? O less? O less? Oestas? Terima kasih telah bolehong? O less... O less... O less? O less,ranceIndipada di Fatima, 많은 gueriort, O less, O less, Ya. Ya. Ya, di teng yaas yaas Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oh, was fressen du das nicht? Noch mehr. Häls dir mal! Ja, dikst dir spet, mutsu wieder, nein! Weiß nicht. Oh, ja, mutsu, ja, ja, ja. Oh, Mann. Ja! Jetzt mach er die Mülle. Oh, das ist so geschehen. Ach, mir. Ah, die Mülle soll es frisch erkennbar sein. Und zweimal, kapiert? Na, die, oh, ja. Ja, ja. Heiraten dürfen wir gleich nicht. Auftrag von dir? Ja! Und in jäschlichen Diensten dürfen Sachen immer eitreten, wenn sie das gemacht haben. Und es muss gebeten werden. Warum? 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 In den Kirchen. Und in den Familien. Und in den Scheißkassetten. Und zwar mit allen, die zu dem Scheißen gelogen wird es geschehen. Dann muss er den Deutschen bekannt geben. Oh, so dass an die meisten Leute rankommt. Verbiert! Die Schwestern müsse ihn in ihrer Ordenskleidung legen. Oh, 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 oh. Und wie Die müssen wieder auf der Kanzlerin predigen. Von der und leppten das Volk nicht jettsehen. Ja, die mussten voll verursacht worden. bin eu am違う Tuhan, Tuhan, Tuhan. Im Namen dieser und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Alles im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Und zwar, egal ab welchen Monat abgetrieben wird, die Embryos haben nicht zur Handschauen Gottes gelangen. Hä? Sage die Wahrheit. Ja? Ich weiß nicht, dass er auf dem Sehen. Wo kommen die Embryos hin? Nicht in die Hölle. Nein. Wohin? Ja, die kommen auf. Ja, wo? Ja, die ist so auf. Wohin? Ja, das scheiß, man kann nicht mehr so. In den Himmel. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. ... ... ... ... ... ... Das Scheitloft ohne Edith! Ja! Und das Andere den Eber! Ja! Oh, das Scheitseuch! Und so schnell wie möglich unter die Leut! Scheit! Nein! Ja! Und was ist noch für ein Walpatschor, den du nennen wirst? Nennen muss den Namen des Rades und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes. Die Kirche hat ja nicht anerkannt! Ah, hier ist Bach! Wann wird es anerkannt? Überhaupt nicht! Das haben wir ihnen fertig gebrucht! Sagen wir die volle Walpatschor! Hat die Kirche Hirnhofsgacht dabei? Ja! Hat die Kirche Hirnhofsgacht dabei? Ja! Die Kinder sind nicht an der Geschichte! Hat die Kirche Hirnhofsgacht dabei? Ist die Kirche Hirnhofsgacht dabei? Sagen wir ein paar Jahre später. Das겠습니다! Sie haben die Kirche Hirnhofsgacht dabei! Ja! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Masih banyak lagi hal Hal penting yang dikatakan oleh iblis yang harusnya menjadi instrofeksi bagi umat manusia Berikut salah satunya Saya ingin menaklukkan bumi untuk diri saya sendiri Sementara itu saya menghasilkan rampasan yang kaya Saya memenuhi kerajaan saya Saya mengambil apapun yang dapat saya ambil Saya harus meyakinkan Anda tentang ini Mayoritas setelah meninggalkan orang Nasaret Bodoh sekali Mereka yang masih setia adalah kawanan yang kecil Aku membawa Judas bersamaku Dia selalu melayaniku Dia terkutuk Dia bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri Tetapi dia tidak mengikuti orang Nasaret itu Musuh gereja adalah milik kami Oh, jika Anda memiliki pemikiran tentang bagaimana hal-hal tersebut berada di neraka Anak-anak visioner dari Fatimah telah melihatnya Jika Anda memiliki pemikiran itu Anda akan berlutut siang dan malam di tabernakel Saya harus mengatakannya Karena Bunda Agung memaksaku untuk melakukannya Aku tidak akan keluar dari gadis ini Di bawah sana terlalu menyiksa Jika orang tahu Apa yang menanti mereka dengan tidak pergi ke gereja Itu akan sangat merugikan mereka Para modernis ini adalah hasil karya saya Dan kemudian menjadi milik saya Mereka tidak lagi mematuhi paus di Roma Paus di Roma lah yang masih membuat gereja terus berjalan sampai saat ini Manusia sangat bodoh Mereka percaya bahwa setelah kematian semuanya berakhir Tapi hidup terus berjalan Naik ke surga atau turun ke neraka Tidak boleh ada imam yang menikah Kamu harus mengikuti pesan Fatimah Rosario harus didaraskan Atau kalau tidak itu adalah akhirnya Kaum modernis sedang membunuh gereja Kami bekerja keras dalam hal ini Umat katolik memiliki doktrin yang benar Dan mereka mengejar protestan seperti pelacur Jika pesan Fatimah tidak diberikan Karena kepentingan kemanusiaan Hukuman baru akan datang Tidak perlu sinode jika mereka mengikuti paus di Roma Bagi mereka paus itu bodoh Mereka adalah orang-orang yang membiarkan hal yang mengacu pada hosti yang diberikan di tangan Banyak yang tidak pergi ke gereja lagi Tidak ada yang berlutut di depan Sakramen Maha Kudus Dan gereja tidak berjalan dengan baik sejak didirikan Gereja-gereja sangat modern Orang Nasarit itu dan bundanya sekarang sedang menyerang Malaikat penjaga ada siang dan malam di dekatmu Di belakangmu Hari ini orang tidak percaya pada malaikat penjaga Malaikat penjaga adalah musuhku Aku benci mereka Air suci harus kembali ke rumah Juga salib harus kembali ke tempatnya di rumah Doktrin dipalsukan di gereja Umat harus mengaku dosa Memberikan komuni di tangan adalah pekerjaan saya Wajah suci harus dihormati Gambar kerahiman ilahi harus disebarluaskan Sangat penting untuk berdoa kepada Santo Yosef Justru itu penting Aborsi adalah pembunuhan Suatu saat selama kerasukan setan Bunda terberkati muncul di tengah ladang kepada analis Bunda terberkati tersenyum penuh kasih kepadanya Dan mengatakan kepadanya Analis Surga tidak buta terhadap rasa sakitmu Analis kemudian bertanya kepada Bunda Maria Mengapa dia harus menderita seperti itu Yang mana Bunda terberkati menjawab Maaf analis Setan-setan itu akan tinggal di mana mereka berada Kamu bisa ikut denganku dengan damai Membebaskan tubuhmu Atau kamu bisa memilih untuk melanjutkan ini Kamu akan sangat menderita Tetapi melalui kamu Banyak orang akan mengetahui Bahwa alam roh itu nyata Pilihan ada di tanganmu Disinilah analis memilih untuk tinggal dan lebih menderita Mengingat janjinya telah menawarkan dirinya sebagai korban Ketika dia meninggal pada tahun 1976 Otopsi mengungkapkan bahwa dia mengalami patah gigi Anggota tubuh yang memar dan mata hitam Namun sebelum meninggal Para pastor mengaku Pernah melihat stik mata di tangan dan kakinya Bahkan ibunya juga mengaku Pernah melihat luka tersebut Mereka menganggap tanda-tanda ini sebagai simbol Bahwa jiwanya telah dibebaskan Dua tahun setelah kematian analis Seorang biarawati karmelit Jerman mengumumkan Bahwa dia mendapat mimpi ajaib Dia mengatakan jauh di dalam kuburan analis Jenasahnya masih dalam kondisi sempurna Bukti bahwa dia mati untuk dosa dunia Penasaran melihat bukti bahwa putrinya tidak mati sia-sia Orang tuanya meminta penggalian Kerumunan menunggu di luar untuk keajaiban Tapi sayangnya semua kecewa Tidak ada yang diisinkan masuk Seorang pejabat bahkan memberikan perintah Yang menyatakan bahwa bahkan orang tua Atau pastor yang melakukan pengusiran setan Tidak diisinkan masuk Tidak ada yang diisinkan masuk Orang tuanya tidak pernah melihat Jenasa putri mereka Karena polisi bersikeras Bahwa jenasa tersebut sudah membusuk Sehingga siapapun tidak dapat melihatnya Namun yang aneh dari hal ini Adalah mengapa foto jenasa yang digali Tidak pernah dirilis Dan mengapa melarang orang tuanya masuk Dari semua orang Orang tuanya lah yang paling dekat dengan analis Semuanya terasa seolah-olah mereka berusaha menutupi sesuatu Apakah bapak ibu juga berpikir demikian Apapun itu kita yakin dan percaya Bahwa analis telah berbahagia bersama malekat dan orang kudus di surga Analis Mitchell Jadilah pendoa bagi kami yang masih bersiarah Amin Terima kasih telah menonton!